Korea Expressway Corporation berkata, kami meraih kemenangan reverse menyapu pertama di Velik pada musim 22-23, namun karena kepergian pemain kunci, kami menduduki peringkat ke-6 pada musim 23-24. Kami merasakan kekosongan yang besar di striker domestik, dan Kang Sofi mengisi bagian ini. Saya memutuskan untuk merekrutnya karena saya pikir saya bisa memberikannya, katanya. Kang Sofi berkata melalui klub, saya meninggalkan tim yang telah saya ikuti sejak debut, tapi saya ingin memperluas pengalaman bermain bola voli saya melalui tantangan baru. Dia menambahkan, saya akan bekerja dengan rekan satu tim saya di tim. Musim mendatang dan berusaha untuk mencapai V3 untuk klub. Korea Expressway Corporation, tolong dukung karir bola voli baru saya, katanya.